bikin pastel rumahan ala umi baim halo assalamualaikum semuanya ketemu lagi di video rutinitas harian umi baim nah di video kali ini teman-teman umi baim mau bikin pastel rumahan yang sangat cocok buat dijadiin camilan di hari weekend simak videonya sampai terakhir ya oke langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan ya sebelum umi panaskan margarin ini umi sudah membuat isiannya yaitu wortel dan juga kentang cuma videonya itu tiba-tiba ngilang jadi gak masuk rekod ya kemudian selanjutnya kita panaskan margarin ini sekitar 3 sendok makan ya teman-teman kita panaskan hingga mencair seperti ini nah ini nanti mau kita campur ke adonan keringnya setelah margarin selesai dicairkan selanjutnya kita siapkan sekitar 300 gram tepung terigu kita tuang ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman kemudian kita tuang juga margarin cair yang sudah kita hangatkan tadi lalu tambahkan 1 butir telur dan juga sejumput garam setelah bahan-bahan sudah selesai dipersiapkan selanjutnya kita uleni adonan hingga kalis ya lakukan saja seperti di video agar hasilnya maksimal jika adonan kurang lembek dan teksturnya masih menggumpal kita cukup tambahkan air agar adonnya kalis seperti ini nah kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman adonan pastelnya sudah jadi sekarang waktunya kita isi dengan isian yang tadi sudah umi buat dan cetak dengan cetakan seperti ini karena umi masih belum bisa nyetak pastel secara manual jadi umi beli cetakannya di pasar ya teman-teman lebih cepat dan gampang pastinya nah ini cocok banget buat teman-teman yang masih baru pertama kali bikin pastel ya ini adonannya saya kira-kira aja ya teman-teman jadi nggak pakai teori-teori kayak gitu nggak pakai takaran ya kalau teman-teman punya cara sendiri monggo silahkan nah kira-kira hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman pastel rumahan ala umi baim sudah jadi sangat cocok buat dijadiin camilan di waktu weekend selamat mencoba ya teman-teman nah untuk teman-teman yang mau nyimpan di dalam kulkas tinggal lumuri dengan tepung seperti ini ya biar tidak lengket satu sama lain gimana teman-teman sangat mudah kan membuatnya selamat mencoba di rumah ya selain bahan-bahannya mudah didapat ternyata membuat pastel ini juga gampang loh teman-teman rasanya yang enak membuat semua orang suka dengan camilan yang satu ini kebetulan baim juga doyan makanya hari ini umi coba bikin di rumah aja lumayan kan bisa dimakan sekeluarga oh iya teman-teman untuk isian pastelnya ini terserah teman-teman ya bisa dikasih campuran ayam ataupun daging karena umi adanya wortel dan juga kentang jadi kita bikin sesuai bahan yang ada di kulkas oke teman-teman selamat mencoba di rumah ya nah karena ini umi sudah selesai nyetak semua pastelnya umi mau goreng terlebih dahulu ya teman-teman ini umi cuma goreng beberapa aja dan sisanya kita mau taruh di kulkas lumayan lah ya stok camilan aman oke teman-teman segitu dulu ya video resep bikin pastel rumahan ala umi baim hari ini terima kasih buat semua teman-teman yang udah nontonin video kita dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan terus menginspirasi buat teman-teman untuk suka masak ya sampai ketemu di video kita berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati